Halo Sobat Isi Stok, kita akan bahas ini bukan kasus saham tapi buku e-book yang baru saya rilis. Ada di Google Play Store, eh Playbook, sama Gramedia, bentar lagi ada di Tokopedia. Judulnya Kumpas Suma Saham Lokeng Hong yang cuan besar dan masih di hold jangka panjang. Yang kita bahas di sini, kita kupas kapan dibeli, berapa harganya, kapan saham di hold, dan kapan harus dijual. Berikutnya bagaimana Lokeng Hong membangun keyakinan sebelum dia membeli saham dalam partai besar. Daftar isinya. Kiblatnya analisa fundamental Lokeng Hong tentunya sudah sering disampaikan, dia orangnya Warren Buffett atau disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Tapi akan kita kupas, Toko Value Investor Dunia yang sukses itu ada dua, Warren Buffett dan Peter Lynch. Cuma Peter Lynch itu sudah pensiun, kalau Warren Buffett masih eksis dan masih orang nomor lima terkaya kalau nggak salah di dunia. Meskipun usia sudah 90 tahun. Kita bahas profil sahamnya Lokeng Hong. Dari kebijakan dividen, pemegang saham, perusahaan afiliasinya, dan aman analisa kompetisinya. Nah, ini perusahaan atau imitan yang masih di hold ya. Ada Bimantara, Kejah Tunggal, Lipan Finance, Intel and Development, dan satu lagi adalah Bank NISP. Nah itu kita kupas tujuh saham istoris yang sudah cuan. UNTR, multi-bagger saat krisis moneter, 98. ABMN, investor kontrarian, dia beli saat merugi. Bumi resources ini termasuk kesalahannya Lokeng Hong karena dia hold lama, meskipun masih untung. Lolos dari lubang jarum karena buruknya tata kelola, yaitu memanage leverage ratio. Akan dibahas di buku ini, Indica Energy, emiten yang turnaround. Tapi dia belinya bukan saat turnaround, sebelum turnaround dia. Dari mana dia tahu? Nah, itu dia. Kita bahas di situ nanti. Petrosi, fluktuasi harga ekstrim, puji kesabaran dan keyakinan, PNLF, emiten asuransi yang penuh misteri, indah kiat pulp and paper, dia di sini menginvestasi layaknya value investor yang sejati. Dan dia memparahkan harga komenditas pulp and paper. MBSS juga termasuk kesalahan terjebak di divestasi induk lupa terhadap valuasi sebetulnya masih tinggi. Dari sini kita akan menarik beberapa pelajaran, pentingnya kapitalisasi pasar. Ini di-blend di dalam satu analisa persaham ya. Nilai wajar, margin of safety, ratio book value. Ini ada di kesimpulan sebetulnya. Kita nyusunnya seperti ini. Di kesimpulan terus ada wisdomnya. Nah, kita lihat nih. Pendahuluannya. Nah, di sini. Di sini kita tulis nih. Lokeng Hong dia banyak bermodal ke value kan. Dia tuh nggak punya YouTube channel, nggak punya TikTok channel, semua yang upload itu adalah orang lain. Mungkin ratusan yang sudah. Ada full version, half version, ada yang cuma pendek-pendek. Itu banyak banget. Seperti Warren Buffett. Kalau Warren Buffett itu mungkin kalau udah mendunia, mungkin yang upload itu bisa ratusan ribu orang. Kalau yang mungkin ratusan orang. Nah, ini dengan bermodal investasi saham dengan modal rumus price double value bisa trilioner. Sulit dipercaya ya. Tidak pernah berhutang, tidak punya partner, tidak punya pemodal. banyak kok suara, oh di belakang Lokeng Hong ada somebody. Saya tegaskan nggak ada. Itu dia sendiri. Kok bisa? Dia nggak punya siapa-siapa. Hanya lulusan SMA. Tapi itu yang terjadi. Kenapa saya bisa percaya? Kalau Warren Buffett itu di awal karirnya dia adalah pengusaha, pengelola reksadana yang dihadirkan. Dia punya izin daripada SEC, yang namanya di sini OJK. Dia punya ada 100 investor, 100 partner mungkin saat itu. Dan dia mengalami keuntungan. Nanti Anda akan baca persamaan sama kelebihannya, apa bedanya. Memang Lokeng Hong itu lebih unik daripada Warren Buffett sebetulnya. Cuma Warren Buffett kan kapitalisasi 100 berapa miliar dolar ya. Lokeng Hong mungkin baru 5, 10 triliun. Nggak tahu persis saya. Jadi dia pernah bilang bahwa dia tidak menggunakan metode analisa valuasi yang kompleks seperti enterprise value, EBITDA, discounted cash flow. Apakah benar? Jangan terlalu percaya sebetulnya. Ya memang menitik beratkan price book value katanya kan bilang lulusan SD juga bisa. Iya, gampang. Price book value kan rumusnya gampang. Ekuitas dibagi jumlah sunbredar kan dibuat sebandingkan dengan harga. Gitu aja kan, sederhana. Oke. Kita akan bahas. Nah disini salah satu contohnya. Kita juga akan bahas ininya nih. Nah ini ada Felsafa hidupnya Lokeng Hong. Wisdomnya. Kita akan bahas. Nah ini nih. Ini salah satu kesalahannya. MBSS. Kita lihat pergerakan daripada jual belinya. Berapa yang dimiliki. Terus keuntungannya berapa. Berapa dividen yang diterima. Terus kemudian kita lihat lagi disini. Akan dikupas secara historical ya. Dia masuknya di harga berapa. PBV-nya berapa. PR-nya berapa. Dividend yield-nya berapa. Ini bayar dividen. Tapi sini perusahaan. Disini lihat kesalahannya Lokeng Hong. Kenapa dia jual disini. Kalau kita lihat valuasinya. Dia masih bisa naik ke seribu. Nah ini kan dia udah buang di tahun 2001-an. Ya kalau gak salah disini anda bisa baca lah disini. Padahal dia bisa naik. Ini kan kolnya ya. Kalau disini kan melihat disini. Nah disini. Naik tajam kan disini. Naik sampai seribu. Ini dibahas semuanya. Juga ada saham Bumi. Ini INKP. Yang lihat gimana dia bisa membaca secara paralel pergerakan saham dan pergerakan pub and paper. Anda bisa lihat di Bloomberg. Internet banyak lah. Harga komoditas. Dia beli saat turun dan dia menjual saat naik. Sama disini. Korelasi perusahaan komoditas memang seperti itu. Tapi kita juga bahas disini bahwa ada evolusi nih yang harus diperhatikan. Mungkin mungkin ya Lokengho mulai meninggalkan barang-barang yang berbasis barang-barang komoditas. Dan dia mulai apa yang di hold Anda perhatikan aja. Ada Gajah Tunggal Bimantara Industri Leader kayak Bimantara kan Leader di Broadcasting terus Gajah Tunggal Leader di Produsen Bank Eh Ban dan sebagainya. Oke disini kita juga disini kita bahas nah ini UNTR pada saat ini pada saat apa krisis moneter ini lagi dia masuk dengan berapa nah disini kita bahas laporan keuangan saat itu ya ya alhamdulillah ada datanya kalau nggak susah kan kita lihat disini terus kita lihat nah ini perbandingan kompetisi ini Intel and Development kita compare dengan siapa dengan APLN Agung Podomoro dengan Pakuandiyati dan Sumarekon terus kita lihat lagi ke atas Bimantara kita bandingkan dengan Langwakota pemilik SCTV dan Indusiar Multipolar kenapa kita nggak bandingkan dengan Viva they are not in the same size Viva itu jauh lebih kecil jadi meskipun Multipolar tidak directly berbisnis di broadcasting tapi ya dia in the same size lah kalau di subsektornya sama multi sektor holding kalau di bursa efek oke para pemirsa silahkan anda cek di Tokopedia Google Playbook ada buku saya kita jumpa lagi di lain kesempatan kalau anda mau beli langsung bisa harganya 100 ribu silahkan DM saya terima kasih